Intro Hai semuanya, welcome to today's video Hari ini aku akan bahas soal my recent beauty product empties Sebelumnya aku belum pernah bikin video macam kayak gini Lagi-lagi aku biasanya bikin di instagram atau bikin di blog So today I'm going to make a video version of it And I hope you guys like it Jadi untuk beauty empties tuh aku termasuk orang yang jarang ngabisin banyak produk dalam satu bulan gitu Aku sering banget liat temen-temenku pada nge-post Kalo dalam sebulan tuh mereka bisa sampe 10 produk lebih Aku sendiri sebetulah butuh waktu lebih untuk bisa ngabisin at least sampe 5 produk gitu Gak tau ya, kayaknya karena muka aku termasuk yang kecil di antara average-average muka-muka lainnya gitu Jadinya kalo aku pake produk tuh biasanya jadi lebih irit gitu But today aku udah ngumpulin banyak banget produk yang kayaknya udah aku kumpulin selama 2 sampe 3 bulan yang lalu Aku gak inget dan aku gak ngitungin lagi ada berapa produk Karena kayaknya entah kenapa mungkin karena WFH kali ya Jadi banyak banget produk yang habisnya cepet Biasanya aku ngumpulin sampe 10 produk dulu baru aku post Karena kalo misalnya aku paksain untuk post setiap bulan tuh Belum tentu setiap bulan itu ada produk yang habis Jadi disini udah ada semua produk yang bakal aku bahas Ini semua empty selama 2 sampe 3 bulan terakhir Aku gak tau gimana bahasnya Kayaknya kita mulai dengan ngacak aja We go as we go I hope I don't miss any other product yang udah aku habisin Aku yakin semuanya udah aku ngusukin ke kotak ini So, let's get started Jadi produk pertama yang aku berhasil habisin adalah sabun mukanya SNP Fuh, keliatan gak? Ini SNP Lab yang sabun mukanya I used to like it Tapi habis itu dia bikin muka aku kering banget Jadinya aku gak pernah pake lagi Aku sekarang udah beralih ke Gentle Cleanser Dan buat aku ini gak gentle sama sekali Karena bikin kulit aku kering, bikin aku dehydrasi, bikin aku bruntusan Dan ini cuma berakhir jadi sabun tangan aja I'm not going to repurchase this Produk kedua yang aku berhasil habisin adalah Sabun badannya Love Beauty and Planet Ini udah lama banget abis I love it No I like it Gak bisa sampe bilang love But it's not that bad You know I like the smell Dia gak bikin kering di badan Tapi baunya kayak gak tahan lama gitu Kayak keluar dari kamar mandi 5 menit aja udah ilang So yeah Do I wanna repurchase this? Tergantung sih Kalo lagi gak ada pilihan lain ya kayaknya aku bakal beli lagi Tapi I think it's an okay product Masih dari Bodycare This is yet another body wash Ini pengganti dari Love Beauty and Planet Ini sabun badannya Saint Ice Yang sea salt and pacific health exfoliating body wash Ini ada scrubnya Aku beli karena baunya tuh enak Terus warnanya juga biru I'm a sucker for blue products Sayangnya tuh dia walaupun ada scrubnya tapi gak terlalu kerasa di aku Untungnya sih ini harganya gak terlalu mahal juga sih Kayak sekitar 60 ribuan gitu Do I want to repurchase this? Not really Sekitu udah masuk skincare Ini adalah Uriage Atau Uriage Aku sebetulnya sampe sekarang masih gak tau juga dia tuh cara bacanya kayak gimana Ini adalah face mist I love it I think it does its job properly Aku sendiri tuh not a huge fan of face mist Kayak sebetulnya mereka untuk Ya karena cuma buat menyegar aja Mereka bukan kayak benda yang primer gitu Jadinya aku gak terlalu gimana ya Kalo bilang cinta juga biasa aja gitu Kayak But this one is really good To help hydrate your skin Rasanya tuh dingin gitu Terus ada bau sulfurnya gitu Tapi ini udah botol kedua aku Jadi dulu tuh aku beli yang kecil gitu Dan waktu itu ini lagi diskon harganya 90 ribu Jadi 90 ribu Aslinya tuh kayak 125 ribuan Dan aku memutuskan untuk beli Karena sebetulnya For a side product that I don't use regularly Ini tuh cukup nyenangkan Berikutnya ada micellar water dari Garnier ini yang pink Ya I don't know what to tell about this product Karena sebetulnya ya aku beli Karena aku selalu merasa aku butuh micellar water gitu This is pretty basic I don't think I need to talk much about this product Nah terus yang berikutnya ada Oh my god Aku gak percaya aku bisa ngabisin ini nih Jadi ini adalah cleansing balmnya vanilla Ini cleansing balm vanilla aku yang pertama Dan aku yakin aku bakal balik lagi Untuk jar-jar berikutnya Because this is really really nice on the skin Dia bersihinnya bagus banget Emulsinya juga enak Terus gak bikin pedas di mata Gak bikin aku break out But this is really really good It's going to be one of my favorite cleansing balm For sure Sayangnya karena sekarang aku udah lagi pake Dari Dear Me Beauty Jadi aku gak repurchase untuk waktu dekat ini But if you ask me if I'm going to repurchase this one day The answer is yes Terus ini ada toner Tonernya Sunjo Akhirnya aku berhasil ngabisin dia Setelah berbulan-bulan Kayaknya ini hampir setahun apa I'm not really sure Karena entah kenapa Ini susah banget diabisin Dia lama banget Padahal dia tuh cair Dan aku pakenya juga lumayan banyak Tapi habisnya lama banget Am I going to go back to this? Yes Most definitely Aku bakal repurchase dia Kalo misalnya aku udah gak punya pilihan hydrating toner lainnya This is really a good option Dia rangenya masih lumayan terjangkau Terus hydratingnya dapet This is also a gentle hydrating toner Dia gak ada alkohol No fragrance No essential oil whatsoever Jadi ini akan selalu jadi pilihan paling aman Kalo aku butuh hydrating toner Produk berikutnya ada Ini aku gak tau kalian udah pernah denger apa belum? Udah pernah aku bahas apa belum? Kayaknya belum Ini adalah wax Jadi kayak ini adalah lilin buat waxing gitu I don't do shaving I wax my unwanted hair Jadi aku dikasih dulu sama sugar pot Dan ini baru habis Akhir-akhir ini I need to get a new one immediately Menurut aku waxing itu Cara paling efektif Paling cepet Paling Apa ya? Paling murah juga Karena aku gak perlu ke salon Orang-orang tuh pada takut Waxing Takut sama sakitnya Dan aku gak bisa bilang Ini gak bakal sakit Karena rasa sakit Tiap orang tuh beda-beda Tapi buat aku pribadi It's a better option Dibandingin aku harus shaving Karena bikin kulit ketiak gelap Dan juga malah tumbuhnya jadi lebih banyak Kalo aku waxing ini Bulu yang tumbuh itu tuh jadi lebih lama Aku bisa kayak 3 bulan sekali baru waxing Padahal dulu kalo aku shaving Pake ya pake alat cukur gitu Itu kayak 3 hari kemudian tuh udah tumbuh Kalo misalnya kalian mau cobain waxing Kalian boleh coba dari sugar pot This is unsponsored Aku sendiri belum pernah coba wax dari merek lain Tapi sugar potnya hasilnya bagus Dia gampang dipake Dan kalo kalian beli Kalian udah dapet petunjuk pemakaiannya Kalian juga udah dapet waxing stripnya Harganya cuma 95 ribu Next idea Ini another body care This is the body shop Banana body yogurt Ini yang wonderfully wonky banana Oh my god Baunya enak banget Baunya tuh enak banget Baunya tuh manis Kayak bubur pisang Enak banget Aku sebenernya masih punya satu lagi Tadaa I have another one Jadi yang ini udah abis Dan yang ini masih ada isinya Kalo buat urusan pelembab badan Body moisturizer Body lotion The body shop tuh emang Menurut aku juaranya Karena bener-bener Walaupun dia ini kan Body yogurt tuh Teksturnya gak creamy Gak yang kental dan berat gitu Dia lebih kayak On the watery side Kayak gel lotion gitu Tapi lembabnya dapet banget Plus wanginya tuh enak semua Jadi kalo misalnya aku ditanya Mau balik repurchase dia apa engga The answer is definitely yes And the last but not least Yang baru banget abis Dalam skincare routine aku Dan ini aku ikut sedih banget Karena aku belum punya penggantinya Yaitu Si something niacinamide and moisture with serum Ini baru banget habis kemarin Sebetulnya Aku ekspektasinya dia habisnya Bakal lebih cepet sih Karena memang isinya kan cuma 20ml Lebih sedikit dari serum kebanyakan Aku berniat mau beli yang versi besarnya Tapi kok Mahal banget Kayak harganya sekitar 150 ribuan gitu Kalo ini kan cuma 110 ribu Walaupun hitungannya mahal juga sih Karena isinya cuma 20ml Tapi at least Harga yang 110 itu Masih dalam range aku gitu loh Aku sih rencananya mau coba Dari brand Aubrey Karena mereka juga punya serum niacinamide Jadi aku kayaknya Belum akan repurchase produk ini Dalam waktu dekat Tapi kalo ditanya Aku mau balik lagi apa engga I definitely would Karena dia memang enak Kerasanya di aku Dia melembabkan banget Aku bahkan prefer si something ini Daripada serumnya The Ordinary Aku udah pernah coba The Ordinary Dulu banget Dan menjelang akhir-akhir produk tuh Kayak produknya Peeling gitu Sementara si something ini Sampai tetes terakhir tuh Dia tetep bagus gitu loh performanya So if you ask me Between something and The Ordinary I would definitely pick something Kalo untuk bekas rawat sendiri Sebetulnya It's not very significant Masalahnya aku juga pake produk-produk lainnya Yang menunjang gitu loh Kayak sunscreen Dan selain ini juga Aku pake serum niacinamide Sama campuran vitamin C gitu Dari Tussol Terus malemnya aku pake retinol gitu Jadi kalo dibilang Bekas jerawat aku memuder Itu Kayaknya bukan cuma karena dia gitu loh But because I also use another product That help this to work better Cuman Aku suka karena dia lembabnya gitu loh Enak banget And that's it Oh sudah habis Oh my god Berapa produknya tadi aku gak ngitungin So that's all for today's video I hope you enjoy my beauty empties Kayaknya aku bakal bikin lagi Rutin Kalo misalnya kota beauty emptiesnya udah terpenuhi I will do another beauty empties video Thank you for watching And see you on my next video Ini adalah face mist Oh my god Pencahayaannya aneh banget ya Kayak tiba-tiba tuh gelap Tiba-tiba terang Produk berikutnya masih Produk berikutnya masih dari Produk berikutnya masih dari Selamat menikmati Terima kasih